Intro PSSI diminta untuk memperjuangkan nasib pemain keturunan Sandy Wars agar bisa memperkuat tim nasi Indonesia Hal tersebut diminta oleh mantan pemain tim nasi Indonesia, Johnny Van Weeckling Nah guys, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Ini bukan kali pertama, Johnny Van Weeckling menyinggung PSSI soal nasib Sandy Wars dan pemain keturunan lainnya Melalui Instagram pribadinya, Johnny menyentil PSSI terkait nasib Sandy Wars Suatu ketika pada 14 Maret 1995, telah lahir seorang pria dengan berdarah setengah Indonesia dan Belanda bersama Sandy Wars Tulis Johnny dikutip dari Instagram pribadinya Jumat 11 Juni 2021 Sebelumnya, pemain naturalisasi asal Belanda itu juga sempat mengirimkan surat terbuka untuk PSSI Johnny meminta keturunan Indonesia seperti Sandy Wars, Kevin Dix, dan Joy Su Buka hatimu, buka pikiranmu Tulis Van Weeckling di Instagram 5 Juni 2021 Mereka sama seperti Anda, memiliki hak untuk membela negara nenek moyang mereka Darah yang mengalir dalam diri mereka tidak bisa dinafikan Mereka juga orang Indonesia, tandasnya PSSI sendiri baru saja mengumumkan perkembangan terkait proses alistatus kewarganegaraan Erzawalian Erzawalian dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk bisa kembali memperkuat timnas Indonesia Informasi tersebut disampaikan oleh sekjen PSSI, Yunus Nusi Yunus Nusi mengatakan bahwa FIFA merespon positif surat yang dikirimkan oleh PSSI Ya, hari Jumat 11 Juni Kini kami menerima surat dari FIFA yang ditandatangani oleh Head of Flyers status FIFA Erika Montemol Feira Kata Yunus dikutip dari laman resmi PSSI Kemudian PSSI langsung merespon kembali melalui surat yang dikirim ke FIFA Dan bersyukur FIFA langsung merespon, imbunya Proses administrasi dan pergantian asosiasi Erzaw memang membutuhkan waktu dan tidak mudah Tutur Yunus Nusi Apalagi dirinya pernah bermain bersama tim Belanda di kelompok usia U15, U16, dan U17 Ibunya Dengan proses ini, PSSI berharap agar Erzaw dapat segera bermain lagi bersama timnas Indonesia Tutupnya Nah, kini yang menjadi pertanyaan nih guys Kira-kira Sandy Walsh dan Erzaw Alia sudah bisa membela tim nasi Indonesia di Piala Asia 2023 atau belum ya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya